Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di vlog saya dan di vlog kali ini sahabat-sahabat sekalian kami update berita terbaru dari kota maka al-makamah tentang penutupan visa umrah bagi seluruh jamaah yang memaksanakan kepada umrah dan update terbaru update terbaru saya mendengar berita dari teman-teman kami bahwa untuk jamaah umrah yang ingin masuk ke kota Madinah tidak diperbolehkan, juga ingin keluar dari kota Madinah tidak diperbolehkan banyak teman-teman kami tadi memberikan informasi bahwa di checkpoint pertama itu memang sudah ada pencegatkan dan banyak jamaah yang pertahan insyaallah nanti di video ini, di akhir video kami akan berikan videonya dimana saat itu kondisi atau suasana saat teman-teman kita tidak diperbolehkan menuju kota Makkah al-Mukarramah sampai datangnya surat izin dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi namun disini saya tidak sendiri saya ditemani oleh teman saya Insyaallah beliau nanti malam jam 3 jam 3 jam 3 Arab Saudi beliau di Indonesia jam 7 tapi disini jam 3 nanti beliau insyaallah akan live di TV One insyaallah sekarang kita tanya-tanya sama beliau mengenai informasi tentang visa umroh atau turis yang istilahnya turis yang masuk ke Arab Saudi seperti ini mengenai pencegahan yang terjadi untuk yang saat ini update yang terbarunya saya langsung dapat dari informasi dari grup muasasa nah ini suratnya terbaru nah dan gimana artinya mungkin ini sudah sudah dibaca oke teman-teman perlu tahu muasasa itu apa muasasa itu adalah apa namanya muasasa adalah penanggung jawab penanggung jawab untuk Kementerian Haji istilahnya muasasa Kementerian Haji dan Umroh yang berada di Mekah penanggung jawab ketika jam 1 umroh pergi ke Arab Saudi seperti itu terus apa saja yang tertulis di tadi seperti itu Kementerian Haji dan Umroh saya berada di tautan industri Kementerian Haji dan Umroh menekankan apa menekankan perusahaan dan istituti umroh dengan menindaklanjuti para ziarah dan beredarnya surat kedua beredarnya surat kedua Saudi Arabia publikasi nomor 1 pembebasan penting dan mendasaknya penerbangan internasional berangkat ke kerajaan Arab Saudi jadi pemerintah Saudi mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan sementara waktu masuk ke kerajaan untuk tujuan umroh jadi untuk tujuan umroh yang terbaru seperti ini sekarang memang yang landing di jedah untuk jam 7 pagi masih bisa kalau jam 12 siangnya yaitu ketika berangkat dari Jakarta atau dari Soferno Hatta ketika dari Soferno Hatta berangkat di luar jam jam 7 karena ditutupnya dari jam 7 siang seperti itu jadi langsung dikembalikan ke Indonesia dengan pesawat yang sama seperti itu dan informasi yang beredar juga dari Madinah yang mau masuk karena sekarang malam Jumat juga banyak Jumat yang check out dari Madinah menuju Mekah yaitu memang ada checkpoint checkpoint pertama taptis pertama yaitu dibalikkan lagi ke tempat mikot untuk pengambilan umroh tempat mikotnya yaitu di Birali seperti itu yang beredar tapi mengenai visa penutupan kapan dan kapannya untuk dibukanya lagi visa umroh insyaallah update terbarunya kita lihat seperti apa kedepannya jangan lupa kita apa namanya untuk update-update terbarunya kita lihat di Youtube kita seperti itu terus ini kan ada kabar ini kan ditutup katanya gara-gara adanya virus Corona di kota Madinah untuk di kota Madinah tersendiri ini Arab Saudi juga tidak bilang Madinah dia bilang bahwasannya ada virus terbaru yaitu COD19 untuk kerajaan dan penyebaran penyebaran virus pemerintah kerajaan telah memutuskan untuk mengambil tindak pencegahan berikut satu menunda masuknya ke manusia ke kerajaan untuk tujuan umroh dan mengunjungi masjid masjid Nabawi sementara ini yang tertulis bukan mengatakan bahwasannya masjid Nabawi atau di Madinah itu kena penyakit atau berada sudah ada penyakit Corona cuman mengunjungi atau berziarah mengunjungi masjid Nabawi seperti itu poin yang kedua poin yang kedua menunda masuknya ke kerajaan dengan visa turis bagi mereka yang mendatang dari berbagai negara tidak tidak bertuju dengan negara satu yaitu Indonesia tidak tapi semua negara bukan Indonesia saja semua malah yang tertulis di atas ini juga Cairo juga termasuk Cairo dan Mesir juga termasuk seperti itu dan poin yang ketiga menenggukkan penggunaan warga negara Saudi warga Dewan kerajaan teluk teluk menyatakan agar kartu identitas nasional melakukan perjalanan ke kerajaan dengan mengucualikan warga Saudi jadi warga Saudi juga kalau ada di luar itu ada penjemputan tersendiri bukan hanya untuk berlaku bagi orang-orang yang pergi bertujuan untuk umrah seperti itu jadi warga Saudi yang juga ada di luar negeri ingin balik ke negerinya harus melalui proses juga ada proses tersendiri seperti itu jadi bukan hanya berlaku bagi jamaah umrah atau turis yang ingin masuk ke kerajaan Arab Saudi seperti itu poin yang terakhir jadi Arab Saudi kenapa sih pertanyaannya juga dari pihak travel kenapa sih informasi ini kok langsung seperti dadakan gitu itu yang sangat merugikan pertama yang dirugikan yaitu jamaah umrah kedua orang umrah ini pasti menyalahkan pihak travel seperti itu pihak travel ini tidak tahu ini datangnya kapan ini semuanya ini secara instan seperti itu permohonan yaitu permohonan yaitu dari Al-Hudairi Direktur Arab Saudi jadi Al-Hudairi ini meminta maaf kepada pihak yang terkait seperti travel-travel yang sudah memboking pesanan tiket atau visa yang telah nimpel di paspor seperti itu Ustaz sekian dari kami jadi update yang terbarunya hanya seperti ini saja yang itu masih dalam pencegahan visa umrah seperti itu Ustaz jadi untuk visa umrah yang sudah nimpel mohon bersabar dan doanya mudah-mudahan secepatnya dibuka saya dari Mekah Ibrahim saya sebagai handling hotel dan bandara insyaallah update terbarunya kita update terus seperti itu Ustaz Assalamualaikum jadi teman-teman intinya para jamaah sekalian yang berada di Indonesia kita dalam kasus ini mohon semua jamaah yang sudah tertempel pisahnya dan yang sudah berangkat ataupun yang sudah ada planning sehari-hari ke depan ini agar bersabar dan berdoa agar kasus ini cepat segera bisa ditangani dan kisah umrah juga bisa bisa segera dibuka dan seperti yang disampaikan channel kiram tadi bahwa ini bukan bukanlah kesalahan dari trek karena memang memang ini dadakan dan kita pun tidak tahu yang ada disini pun tiba-tiba sudah ada sudah ada penutupan seperti itu ya kita pun kaget kita pun kaget dengan adanya berita ini jadi ini pemerintah kerajaan Arab Saudi secara sepihak langsung tiba-tiba dadakan gitu aja ya menolak yang banyak yang banyak menjadi kekecewaan pengurus-pengurus travel itu ini kenapa dadakan kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga para jamaah yang ingin berangkat mungkin dibatalkan berangkat di cancel kalau yang masih di Indonesia batal berangkat masih alhamdulillah masih bersyukur ini saya dengar dengar kabar bahwa yang ada yang berangkat sudah transit ke Abu Dhabi dari Abu Dhabi itu dipulangkan dengan pesawat yang sama ke Indonesia satu pesawat bayangkan subhanallah jadi kita berdoa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bencana ataupun virus penyakit ini segera tertangani dan segera dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kabar terbaru barusan dari teman saya teman saya tertahan dari checkpoint seperti yang disampaikan akhirnya oleh kirum tadi bahwa mereka tidak diperolehkan masuk ke kota Makkah Al-Mukarram dan dari pihak handling kita pun yang dari Madinah dia mengatakan bahwa bagi jamaah umrah dilarang masuk ke kota Madinah dan dilarang yang berada di dalam kota Madinah dilarang keluar selama 48 jam jadi ini 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 isu katanya dilarang keluar masuk dari kota Madinah itu ke kota Madinah dan dari kota Madinah itu selama 48 jam 48 jam sampai ada informasi selanjutnya dari pihak kemerintian kementerian Saudi Arabia mungkin itu saja update terbaru dari kota Makkah Al-Mukarramah dan insya Allah jangan lupa nanti tonton live di TV One jam 7 pagi kalau di Indonesia ya kalau disini jam 3 malam dengan sahabat saya tadi insya Allah nanti akan ada kabar-kabar terbaru dari kota Makkah dan Madinah sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru kabar dari kota Makkah dan Madinah semoga kita semua selalu diberikan kesahatan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari berbagai musibah dijauhkan daripada virus atau penyakit dijauhkan dari virus mematikan ini yaitu virus Corona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh